Hari ini aku akan nge-review beberapa ward bintang 4 bagi kalian para free player yang bisa kalian perhitungkan untuk kalian build. Pertama, kita punya Estelle. Dengan suplas Centurion Ward, Estelle cukup diperhitungkan untuk kalian bawah. Dengan talentnya, Estelle lebih survive di dalam battle, di mana talentnya ialah memulihkan 8% HP-nya ketika musuh mati di sekitarnya. Kelebihan lainnya, dia itu nge-block 3 dan nyerang 3-3-nya sekaligus. Next, kita punya Mause. Dengan suplas Art Ward, Mause cukup diperhitungkan karena remake-nya yang lumayan tinggi dan juga lebih gampang didapatkan dan lebih worth it untuk kalian build ketimbang kalian nge-build Estesia. Ya, aku tahu Estesia yang bisa nge-block sampai 2 musuh dan sekaligus nyerang mereka berdua, aku lebih milih build Mause. Dan talent Mause itu memberikan chance 2x attack di setiap hit-nya. Next, kita punya Utage dengan suplas Musha Guard. Utage lebih sering digunakan sebagai airdrop, maksudnya adalah ia dideploy dan ketika skill-nya selesai atau musuhnya itu mati, maka dia ditarik kembali. Para Dokta lebih sering memakai skill 2-nya, di mana skill 2-nya mengurangi HP Utage sampai 50% dan mengubah serangannya menjadi art damage. Next, kita punya Cutter. Cutter adalah Ward dengan subclass Sword Master. Cutter adalah Ward bintang 4 yang memiliki damage paling tinggi. Apalagi kalau kalian memaksimalkan potensialnya dengan cara Elite 2, level maksimal, skill 1 level maksimal M3, sampai membuka modulnya level 3. Itu cukup untuk ngebunuh Elite Boss dengan skill 1-nya. Next, kita punya Arena. Daripada Guard, Arena lebih cocok dikatakan sebagai marksman. Berkat talent Arena, yaitu memprioritaskan drone, dan memberikan attack lebih ketika Arena menyerang drone. Dan minusnya Arena itu di skill 2-nya, di skill 1-nya atau skill 2-nya, di mana Arena tidak bisa nge-block musuh. Sepertinya itu saja Guard bintang 4 yang bisa kalian berhitungkan untuk kalian build. Selebihnya itu belum rilis.